Dan story film diawali ketika Miyabi tengah ngundi sebuah undian yang mereka buat. Miyabi membuat undian tersebut untuk memberikan kesempatan kepada salah satu fansnya agar bisa bertemu dengan dirinya. Ketika itu, Miyabi terbangun dari tidurnya yang kemudian dia mandi wajib. Lalu Miyabi membuka blog pribadinya untuk update status bahwa dia ingin pergi liburan mungkin. Setelah itu, Miyabi akan pergi ke tempat kerjanya dan di jalan. Miyabi bertemu dengan temannya, teman PL mungkin. Di saat itu, tim pengundi mendapat pemenangnya yang berasal dari Jakarta, Indonesia agak merdeka. Tak berselang lama, Miyabi pun datang. Bosnya menunjuk Miyabi untuk mengantarkan undangan kepada pemenang tersebut. Miyabi pun senang karena dia bisa sambil liburan ke Jakarta. Kemudian Miyabi pergi ke toko buku untuk membeli buku tentang Jakarta. Di toko itu, Miyabi bertemu dengan salah satu orang Indonesia. Bahkan orangnya itu berniat untuk mengantarkan Miyabi ke Jakarta. Orang itu juga memberitahu bahwa Jakarta itu kota yang sangat bagus dan mefah. Dan mempunyai menara yang disebut Monas. Setelah mendapatkan bukunya, Miyabi pun pergi dari toko tersebut. Di sini Miyabi amat sangat semangat dalam membaca buku tentang Jakarta. Lalu Miyabi mempersiapkan pakaiannya yang akan dibawa ke Jakarta. Tak berselang lama, datanglah temannya yang akan menemani Miyabi ke Jakarta. Karena terburu-buru, Miyabi tak sengaja menjatuhkan pasportnya. Menurut temannya, mereka sudah terlambat dan harus cepat sampai di bandara. Ketika ingin menaiki taksi, tiba-tiba taksi yang mereka tunggu diambil oleh tetangganya Miyabi. Dan Miyabi pun mempersilahkan tetangganya itu untuk menaiki taksinya. Sungguh wanita yang baik. Tak berselang lama, datanglah taksi yang lain dan mereka pun menaikinya. Di perjalanan, Miyabi baru sadar bahwa dia telah meninggalkan pasportnya. Di sisi lain, Kevin, Aan, dan Bimo tengah mengikuti perkuliahan duniawi. Di sini, Kevin melihat dosennya seperti melihat bintang vokep Jepang. Tapi setelah dosen itu mendekati Kevin, tiba-tiba saja Kevin disembur dan seketika dosen itu berubah menjadi eskavator. Kevin pun ditertawakan oleh temannya karena bersikap seperti itu. Kevin memiliki musuh babu yoten yang bernama Mika dan Edo, Tensei. Karena semua mahasiswa membuat kekacauan, ibu dosen pun murga dan memarahi mereka. Setelah itu Jessica bertanya ke Kevin. Tapi sepertinya Kevin suka dengan Jessica. Ketika kuliahnya telah usai, Mika dan Edo rusuh. Mika berkata kepada Edo. Seketika Kevin mengetahui rencana yang direncanakan oleh Mika, yang kemudian Mika dan Edo mengusir Kevin. Kevin melihat Jessica yang akan menemui Mika, yang ternyata Mika dan Jessica adalah sepasang kekasih. Kemudian gang keriting melihat Mika dan Edo sedang mencoret-coret mobilnya Kevin. Tak berselang lama, Kevin melihat aksi yang dibuat Mika. Eh, Mika kan bacanya Mike ya. Kayak ingat Eurotriptor, Rosanger. Namun sayangnya, bila diri Kevin masih warrior, sehingga sangat mudanya ditangkis oleh Mike yang sudah mistik. Mike melakukan itu karena dia cemburu dengan Kevin yang selalu melihat Jessica. Dan Mike juga berpendapat bahwa Kevin tidak bisa mendapatkan wanita cantik. Bimo berkata bahwa Kevin bisa mendapatkan wanita cantik. Lalu Mike menantang mereka untuk membawa wanita cantik di pestanya Jessica. Sementara itu Jessica dan Erin melihat mobil Kevin yang kotor, dan seketika Mike menghampirinya. Sepertinya Jessica tidak suka dengan tingkah Mike yang berlebihan kepada Kevin. Waktu pulang, Mike memarahi orang yang berniatan untuk membersihkan mobilnya. Karena melihat tingkah Mike, Jessica pun geram dan menyudai hubungan mereka. Di saat itu, kamar Kevin banyak sekali poster-poster Miyabi. Kevin juga mengambar seorang wanita di komputernya. Sementara Bimo, dia memberitahu Aan bahwa dia memiliki foto-foto Miyabi. Lalu Aan memberitahu bahwa sebelum dia mempunyai HP BB, dia harus menunggu satu minggu untuk nembak cewek. Dan setelah mempunyai HP BB, dalam tujuh menit Aan bisa menembak cewek sebanyak 200 orang. Tapi sayangnya semua cewek itu menolaknya. Apaan sih anjir? Gimana kalau HP Oppo ya? Lalu mereka akan mencari cewek untuk diajak ke pestanya Jessica untuk memenangkan tentangan Mike. Tapi Kevin merasa bahwa dia tidak bisa mencari cewek yang lebih cantik dari Jessica. Dan Kevin, dia hanya bisa mengagumi Jessica dari kejauhan saja. Hmm, sungguh menjadikan. Sama sepertiku. Atau kalian? Kemudian Aan akan mengecek bloknya Miyabi. Di bloknya Miyabi, tertera bahwa Miyabi akan datang ke Jakarta. Dan menurut Aan, blok ini khusus dan tidak semua orang tahu tentang blok ini. Setelah itu mereka akan datang ke bandara untuk menyambut kedatangan Miyabi. Tapi Kevin menolaknya karena dia harus jaga rumah karena bapaknya lagi pergi ke Bandung selama tiga hari. Namun Aan terus memaksa Kevin agar ikut dengan mereka. Tiba di bendara, ternyata banyak orang yang antusias menyambut kedatangan Miyabi, termasuk geng keriting. Lalu Aan menganggap bahwa Miyabi akan berjalan di jalur khusus. Kemudian mereka pun mencari jalur tersebut. Sedangkan geng keriting yang mendengarnya, mereka juga mengikuti Kevin, Aan, dan Bimo. Ketika berjalan, orang-orang menerobos karena melihat perempuan seperti Miyabi. Mereka pun mengejar-ngejar wanita tersebut hingga ada yang terjatuh. Kevin, Aan, dan Bimo, mereka kegirangan ketika melihat wanita yang dianggap Miyabi tersebut. Lalu Aan mengambil paspor wanita tersebut dan menyembunyikannya. Sementara Bimo, dia menahan para fans. Aan menutupi wanita itu dengan jaketnya, dan Aan menyuruh Kevin untuk menyiapkan mobilnya. Setelah itu Aan dan Bimo membawa Miyabi keluar dari bandara. Dan ketika masuk mobil, Kevin lalu pergi meninggalkan bandara. Geng keriting pun saling menyalahkan karena tidak bisa memegang Miyabi. Di jalan, Kevin menyalahkan Aan karena ide gilanya ini. Tapi Aan sangat senang sekali karena bisa membawa Miyabi. Namun Bimo, dia menyadari bahwa wanita ini bukan Miyabi yang asli. Seketika Kevin hampir menabrak truk di depannya. Punya mata nggak sih lo? Sopir truk dan kernetnya memarai Kevin atas sikapnya yang membahayakan tersebut. Ada poster Miyabi-nya, Mo. Sementara itu Bimo memberitahu Kevin dan Aan bahwa wanita itu bukan Miyabi. Dan setelah dibuka, memang benar wanita itu bukan Miyabi. Aan menyuruh Bimo untuk membuka pakaian wanita itu. Untuk memastikan kembali kalau wanita itu bukan Miyabi. Goblo, goblok. Ketika Bimo ingin membukanya, wanita itu pun ngamuk dan pergi meninggalkan mereka. Tapi sayangnya wanita itu tak bisa pergi dari mereka. Alhasil, Kevin berhasil menangkap wanita itu. Wanita itu juga menyuruh Aan untuk mengambilkan tasnya. Setelah dibuka, wanita itu merasa bahwa dia kehilangan paspornya. Aan pun berpura-pura tidak tahu dan meninyai Kevin dan Bimo. Lalu Aan ingin mengajak ngobrol wanita itu dengan bahasa Inggris. Tapi hal itu, sia-sia karena tetap saja nggak nyambung. Menurut Aan, wanita itu percaya kepada mereka. Kemudian Kevin berencana untuk membawa wanita itu ke kedutaan Jepang. Tiba di kedutaan Jepang, hanya wanita itu yang diperbolehkan masuk. Lalu Kevin, Aan, dan Bimo ingin meninggalkan wanita tersebut. Dan tak berselang lama, Satpam kembali memanggil mereka bersama bos. Bahwa wanita ini bukan berasal dari Jepang, melainkan dari Cina. Wanita itu juga memberitahu namanya yaitu Miaubi. Setelah itu, mereka kembali lagi membawa Miaubi. Mereka mendatangi kedutaan Cina untuk membuat paspor. Namun paspor itu akan selesai selama 3 hari. Kevin pun bingung Bimo harus tinggal di mana. Kemudian Aan dan Bimo mempunyai ide bahwa Bimo harus tinggal di rumah Kevin. Karena bapaknya sedang pergi ke Bandung selama 3 hari. Dengan sangat terpaksa, Kevin pun menyetujuinya. Tiba di rumah Kevin, Bimo dicandai oleh Bimo karena tidak sengaja Bimo menduduki Bimo. Setelah itu, Bimo ingin pergi ke kamar mandi. Di sisi lain, Miaubi dan temannya sudah ketinggalan pesawat. Dan pesawat jurusan Jakarta akan ada lagi 2 hari ke depan. Mereka pun akan berangkat ke Jakarta dalam 2 hari ke depan. Kemudian Bimo akan bersiap-siap untuk berenang. Dan seketika, Kevin, Aan dan Bimo melihat Bimo yang ingin berenang. Tak berselang lama, Jessica dan Erin datang ke rumah Kevin. Dan kebetulan Kevin sendiri yang membukanya. Kevin terkejut dengan Jessica dan Erin yang tiba-tiba datang. Yang kemudian Kevin kembali masuk untuk memberitahu Aan dan Bimo. Kevin menyuruh Bimo untuk mengamankan B. Sedangkan Aan akan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Kevin menemui Jessica dan Erin kembali. Bimo akan menggunakan kesempatan ini untuk memijat-mijat B dan meng... Di saat itu, Erin menyuruh Jessica untuk menggunakan niatnya. Tapi Jessica bersikeras untuk meminjam komputer Kevin. Jessica memberitahu bahwa dia ingin meminjam komputer milik Kevin untuk membuka email. Dan mengirim undangan kepada teman-temannya. Sebelum masuk kamar, Kevin menyuruh Jessica dan Erin untuk menunggu sebentar. Karena di sini Kevin akan menyingkirkan foto-foto Miyabi terlebih dahulu. Tak berselang lama, Erin menyuruh Jessica untuk masuk langsung ke kamarnya. Dan untung saja, Kevin sudah selesai membereskannya. Namun ada salah satu foto yang harus Kevin makan agar tidak ketahuan oleh Erin dan Jessica. Bodohanjir. Karena melihat tingkah Kevin yang begitu aneh, Erin pun berinisiatif untuk menunggu di luar saja. Ketika ingin menggunakan komputernya, Kevin kelupakan dengan blog yang dibuka oleh Bimo. Kemudian Kevin mengeluarkan blog tersebut. Selagi mengirim email, Jessica secara tidak sengaja melihat editan foto yang menurutnya itu dirinya. Seketika Kevin melihat Jessica menginjak foto Miyabi. Tapi tanpa pikir panjang, Kevin berupaya mengambil foto tersebut. Lalu Jessica meminta foto tersebut karena ingin menjadikan foto Facebook. Untung saja Kevin berhasil mengambil foto Miyabi yang tertempel di sepatu Jessica. Kemudian Jessica berkata bahwa Jessica tidak pernah dibuatkan gambar seperti ini. Dan biasanya, laki-laki yang mendekatinya harus memakai mobil yang webah. Tapi menurut Jessica, Mereka salah. Justru perhatian-perhatian kecil kayak gini yang bikin kita terkesan. Oh ya, masa sih Jess? Ya intinya, Jessica sangat menghargai karya Kevin. Kevin beranggapan bahwa dia akan dicium oleh Jessica. Namun nyatanya, Jessica hanya mengambil solasi yang menempel di jetad Kevin. Sementara itu akan digoda oleh Erin. Erin menduga bahwa mereka sering download film Vogue Cap. Dan Erin juga ingin menonton film Vogue Cap. Saya itu pengen banget. What? Setelah itu Jessica berkata bahwa Kevin itu lucu. Itu lucu juga. Dan Jessica ingin mengajak Kevin untuk nonton ke bioskop. Dengan senang hati Kevin menerima tawaran Jessica. Setelah itu Jessica ingin pamit pulang karena urusannya sudah selesai. Kemudian Jessica melihat Aan sedang bersujud. Erin langsung mencium Jessica agar Aan menjadi lebih sangwe. Ntar kita sambung lagi ya. Karena tidak tahan pengen meramas-remas burung yang bernama Tit-Tit. Aan menundanya karena Kevin ingin bercerita. Tiba di rumahnya, Jessica masih tertawa karena mengingat tingkah Kevin. Hello Jessica! Jessica memberitahu bahwa dia mengajak Kevin untuk nonton bersama. Mengetahui hal itu, Erin membatalkan janjinya karena dia tidak mau nonton bersama Kevin. Malamnya Kevin datang bersama Aan, Bimo, dan Miaw B. Kevin mendapat telpon dari Jessica bahwa Erin tidak jadi ikut. Lalu Kevin memberi uang jajan kepada B untuk bersenang-senang. Aan, Bimo, dan B mendatangi timezone untuk main game. B, dia sedang bermain game dance. Dan seketika ada seorang yang ingin memainkannya, orang itu mengusir B hingga terjatuh. Ketika Bimo ingin menghajarnya, orang itu tidak merasakan musikulan Bimo. Sementara Kevin asik nonton film bersama Jessica. Mereka melihat Miaw B tengah memberikan undian di sebuah bungkus. Di saat itu, Kevin nembak Jessica dengan bahasa Jepang. Namun sayangnya, Jessica tak mengerti bahasa tersebut. Lalu Kevin memberitahu arti bahasa tersebut adalah iklannya lucu. Di saat itu, Bimo dan Aan masih berupaya mengusir orang tersebut. Lalu B menarik semfak orang tersebut hingga terlepas. Yang ternyata, orang tersebut adalah lekong. Waktu melihat film, Kevin bertanya kepada Jessica. Bagaimana kriteria laki-laki yang pantas buat Jessica? Jauh yang pantas? Menurut kamu yang kayak apa? Dan seketika, B, Aan, dan Bimo masuk ke ruangan itu dan mencari Kevin. Kevin mencoba menghindari mereka. Akan tetapi, karena penciuman B yang begitu kuat. Seketika B langsung memeluk Kevin. Kejadian itu langsung membuat Jessica sakit hati karena menurut Jessica, dia adalah seorang pucek boy. Jessica tak mengizinkan Kevin untuk menjelaskan semuanya dan Jessica merasa menyesal karena telah membuka hatinya untuk Kevin. Di perjalanan pulang, Bimo mencolak B, lalu B mencolak Aan yang kemudian Aan mencolak Kevin. Namun, sepertinya Kevin masih kecewa. Sementara itu Jessica masih menangis di sebuah taman, lalu Jessica menghubungi Erin untuk menemuinya. Erin tidak suka dengan Kevin karena sudah membuat Jessica menangis. Kesokan harinya, Erin mendatangi rumah Kevin, tapi yang membuka pintunya adalah Aan. Kemudian Erin menggoda Aan dan ingin meneruskan kembali cerita yang kemarin. Boleh tuh, dengerin lanjutannya. Namun Erin menyuruh Aan untuk menutup matanya terlebih dahulu. Dan seketika, Erin menendang titik Aan. Erin pun langsung meremas-remas kepalanya Kevin. Erin meminta Kevin untuk menjelaskan siapa itu Miau Bee. Dan Erin juga menjuruh Kevin untuk tidak mendekati Jessica kembali. Kemudian Aan mempunyai ide bahwa Kevin harus meminta maaf ke Jessica dengan membawakan seonggok bunga. Di sisi lain, Miau Bee akan berangkat ke Jakarta besok malam. Setelah itu, Kevin mendatangi rumah Jessica dengan membawa bunga. Namun sialnya, ternyata hal itu sia-sia karena usahanya digagalkan oleh Mike. Mike mengambil bunganya dan menyuruh Kevin pergi. Tapi sebelum itu, Mike mengingatkan kembali tentang taruhan mereka. Mike memberikan bunga itu kepada Jessica dan seolah-olah bunga itu darinya sendiri. Mike datang ke sini hanya untuk meminta maaf atas kelakuannya. Malamnya, Bimo dan Aan sudah bersiap siang untuk datang ke pestanya Jessica. Tapi Kevin sepertinya tidak mau mendatanginya. Dan tanpa sengaja, Aan menjatuhkan pasport milik Bee. Sekarang Kevin tahu bahwa Aan menyembunyikan pasportnya Bee. Di sini, Kevin langsung marah kepada Aan. Namun Aan mempunyai alasan mengapa dia melakukan semua ini. Semua ini Aan lakukan agar bisa mengajak Bee ke pestanya Jessica dan memenangkan taruhannya. Aan juga beranggapan setelah mereka membawa cewek. Maka mereka tidak akan dipanggil loser. Kemudian Kevin menghampiri Bee untuk mengembalikan pasportnya. Lalu Aan akan pergi sendiri ke pestanya Jessica. Dan Aan tidak malu menjadi loser seperti Bimo dan Kevin. Sementara itu Mike dan Edo menyeleksi orang yang boleh masuk. Yaitu hanya orang yang mau bawa pasangan. Mike dan Edo, mereka mengusir geng keriting karena menurut mereka, geng keriting itu tidak pantas berada di pesta ini. Di saat itu Erin mengajak Jessica untuk ikut gabung bersama teman-temannya. Erin melihat bunga di meja dan Erin melihat pesan yang ada di bunga itu. Erin mengetahui bahwa bunga itu dari Kevin. Tapi menurut Jessica, bunga itu dari Mike. Yang kemudian Erin memberikan pesan bahwa bunga itu dari Kevin. Di saat yang bersamaan, Kevin memandangin foto Jessica dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yaitu, Kevin harus mendapatkan Jessica. Gue harus mengejar Jessica dan mendapatkan dia. Dan Kevin akan membuktikan kepada Mike bahwa dia bukan loser. Tak berselang ramaan pun datang. Mike bertanya kepada Aan mana cewek yang mereka janjikan. Yang lo dan teman-teman lo janjiin. Karena tidak membawa cewek, Edo pun ingin mengusirnya. Namun karena Mike mempunyai rencana lain, Mike dan Edo pun membawa Aan masuk ke pesta. Mereka mencekokkan dengan minuman haram. Sehingga Aan mengikuti permintaan Mike dan Edo. Sementara itu Jessica sepertinya menunggu seseorang. Dia seksi. Kananya buka. Erin yang melihatnya, dia langsung mendatangi Jessica untuk ngasih tahu. Lalu Jessica mengambil minuman itu dan memarahi Mike dan Edo. Di saat itu Kevin dan Bimo mendapat kabar bahwa Aan sedang membuat tulah. Dan mereka pun langsung mendatanginya. Di saat yang bersamaan, Mike mendorong Jessica. Dan seketika Kevin datang untuk menyelamatkan Jessica. Kemudian mereka pun bentrok. Ketika Kevin ingin memukul Mike, pukulannya sempat meleset. Namun, tidak untuk yang kedua kalinya. Kevin mampu memukul Mike dengan pukulan 1000 HP. Mobil cok seribus power. Dan seketikaan muntah tepat di muka Mike. Setelah itu Edo pun pergi. Sementara Mike merasa bahwa Kevin kalah taruhan. Karena tidak bisa membawa cewek cantik. Tak berselang lama, Miaubi datang bersama tempat-temannya. Miaubi juga membangunkan Bimo dan Aan. Dan itu tandanya Kevin memenangkan taruhannya karena berhasil membawa wanita cantik. Setelah itu Jessica berterima kasih kepada Kevin karena sudah menolongnya. Pesta pun kembali berjalan hingga pesta pun usai. Kemudian Kevin memberitahu maksud tujuannya ke sini hanya untuk meminta maaf. Akan tetapi Jessica sebenarnya sudah memaafkannya. Dan Erin juga sudah menceritakan tentang Miaubi yang sebenarnya. Di sini Jessica mengajak Kevin kembali untuk menonton film yang kemarin. Karena mereka belum selesai menontonnya. Jessica juga berterima kasih atas bunganya yang diberikan Kevin. Ketika ingin berjioman, tiba-tiba datanglah Erin bersamaan. Setelah itu barulah Kevin yang bermaafan kepada Aan. Tak berselang lama Bimo datang untuk meminta maaf. Seketika geng keriting datang karena mereka ingin mengikuti pestanya. Tapi sayangnya pestanya sudah selesai. Sedih sekali. Kesokannya Kevin dan Jessica kembali menonton film kemarin. Lalu Jessica bertanya kepada Kevin. Dan artinya adalah Seketika Jessica mencium Kevin. Dan mereka resmi berpacaran. Seminggu kemudian putus. Kevin juga menyadari waktu Kevin berkata seperti itu di bioskop. Sebenarnya Jessica tahu artinya. Namun berpura-pura gak tahu. Kedua kalinya mereka pun berciuman. Ketika itu, Kevin, Aan, dan Bimo berada di apartemennya Bimo yang tengah asik bermain game. Tiba-tiba saja mereka kedatangan Miyabi yang asli. Namun Bimo tak menyadari bahwa itu Miyabi. Dan setelah Miyabi pergi, Bimo menyadari bahwa wanita itu adalah Miyabi yang asli. Sementara itu Aan dan Kevin mau buka surat itu. Dan mereka mendapat undangan untuk bertemu Miyabi. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Menculik Miyabi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang film yang ingin diceritakan, tulis saja di komentar. Dan terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemanapun yang kalian suka. And stay on this channel. Jangan kemana-mana sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.